Pemirsa Lahan TPAS atau Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Desa Ciberem, Cimala, KK Bupaten, Sumedang kini sudah mulai dialih fungsikan dan ditata ulang penggunaannya. Maksud kami, beralihnya fungsi lahan TPAS ini karena selain kondisinya sudah hampir overload, juga pihak Pemkap Sumedang ingin TPAS tersebut bisa lebih rapi dan tertata pengolahannya. Meskipun usia TPAS atau Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang berada di Desa Ciberem, Cimala, KK Bupaten, Sumedang masih layak untuk dipergunakan dalam waktu yang cukup lama, namun pihak Pemerintah Kabupaten Sumedang ingin penataan TPAS tersebut layak dan baik. Dalam pengolahannya juga penataannya harus layak dan baik sehingga bisa menjadi kawasan hutan hijau kembali. Lokasi TPAS yang baru sudah dipersiapkan pihak Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk lebih teratur dalam pengolahan sampahnya. Di lokasi yang baru sudah mempergunakan sistem sanitari landfill dan pembangunannya sudah memasuki tahap finishing. Di akhir ini saya tidak ingin terus menuju seperti ini, harus ada perubahan. Jadi saya berkomitmen untuk melakukan perubahan dengan menata TPAS di Ciberem Kulon ini lebih baik lagi dengan cara pengolahannya secara terpadu, secara komprehensif. Saya minta tadi semua yang sudah dibangun dipungsikan kembali, peralatannya dipungsikan dan dilengkapi. Jadi sekarang kita akan perbalik mulai dari hanggarnya, dari hanggarnya ada pemilahan juga, di sini pun kalau bisa ada komposting juga, nanti bisa untuk pupuk, jadi terpadu. Karena di hanggar ini akan dipilah mana yang organik, mana yang organik. Yang organik akan dikomposting menjadi pupuk, dan itu bisa bermanfaat untuk tanaman. Kemudian yang organiknya itu akan dipres dulu, baru masuk ke tempat pembuangan, kemudian itu sama pakai tanah. Nah, ini akan kami tata lagi nanti, sampah buangnya ke mana dulu jodohnya, dibagi jonasinya. Jadi betul-betul tertatat dengan baik alur, sampah masuknya, seperti apa, penataannya bagaimana, tepatnya dihujaukan kembali. Saat ini pihak pemerintah Kabupaten Sumedang berupaya keras untuk menyelesaikan pembangunan TPAS di wilayah Cijeruk, pemulihan Kabupaten Sumedang, agar lokasi TPAS tersebut bisa berfungsi dan layak digunakan, tanpa ada yang dirugikan, terutama berkaitan dengan pencemaran sampah. Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV